Halo, kembali lagi dengan saya, Remu Adi Pradada di Kampus Virtual Fedy Arifin. Pada bagian sebelumnya kita sudah membahas The Impact of Consumer in Marketing. Pada sesi ini kita akan membahas masalah konsumen as individual. Jadi, bagaimana saja konsumen secara individual di potret cara marketing? Akan kita bahas sebelum lanjut di segmen ini. Ketika kita membahas konsumen secara individu, berarti kita menganggap bahwa kita berhubungan dengan orang per orang. Ketika kita berinteraksi dengan orang per orang, pintu masuknya itu melalui panca indera kita. Panca indera kita ada lima, yaitu pendengaran, penciuman, perabaan, pengelihatan, dan pengecapan. Ketiga, kelima ini akan menjadi pintu masuk marketing untuk menyampaikan pesan, menyampaikan produk, menanamkan brand awareness kepada konsumennya yang kita potret secara individu. Nah, dalam ilmu marketing, dalam bukunya Solomon, mengatakan ada sensorik sistem yang bisa digunakan marketing untuk masuk ke dalam benak konsumennya. Nah, sensorik sistem ini adalah panca indera yang tadi saya jelaskan. Lantas, apa hubungannya dengan marketing? Ternyata, sensorik sistem ini menjadi pintu masuk exposure, attraction, dan interpretation pesan yang akan kita berikan terhadap produk kita. Apa saja sih ketiga hal itu akan kita bahas satu per satu. Oke, yang pertama adalah exposure. Yang pertama adalah exposure. Apa itu exposure? Exposure itu bahasa Indonesia adalah paparan atau keterpaparan. Nah, proses exposure ini adalah proses di mana rangsangan diterima oleh reseptor. reseptor itu panca indera tadi. Nah, dalam poin ini adalah titik krusial karena konsumen secara individu akan menerima rangsangan yang lebih besar dan mengabaikan rangsangan lain yang tidak dia rasakan atau diabaikan karena fokus pada satu rangsangan ini. Misalkan rangsangan di mata, maka dia akan mengabaikan beberapa rangsangan yang muncul dari pendengarannya, penciumannya. Ibaratnya dia akan menjauhkan distraksinya untuk fokus pada satu titik tertentu. Contoh yang menarik di exposure ini, kalau teman-teman tahu pernah ke bretok, di gerai-gerai bretok itu dia pakai aroma. Jadi, dia menyasar di sisi panca indera penciuman. Maka, ketika kita lewat di gerai bretok, bau harum dari roti yang dipanggang itu sangat terasa dan akan membuat kita melirik ke gerai tersebut. Nah, itu salah satu bentuk dari exposure. Yang kedua adalah attention. Attention ini artinya perhatian, yaitu proses di mana otak individu mulai memproses stimulus atau rangsangan yang dia terima. Nah, memproses ini contoh yang paling enak seperti yang dikatakan Ferdi di channelnya. Dia pernah membahas masalah dosen yang kaku sama dosen yang fleksibel. Sebenarnya, dua tipe ini akan memunculkan atraksi yang berbeda-beda tergantung individu tersebut cocok yang mana. Karena ketika individu menaruh perhatian pada satu seseorang, dia akan involve di situ sehingga akan terbangunlah ambiencenya, terkondisikan individu itu untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait apa yang akan disampaikan, terkait apa yang akan kita bentuk, terkait dengan apa yang akan kita tanamkan kepada benak konsumen. Nah, ada macam cara membuat attention itu tidak melekat pada sosoknya, bisa karena kontennya, atau bisa karena produknya, atau bisa karena hal lain. Nah, attention ini merupakan titik krusial juga untuk keinterpretasi yang akan kita jelaskan lebih lanjut. Karena paling sulit itu sebenarnya meng-capture attention itu. Karena ketika orang sudah masuk ke dalam bagian attention, itu akan lebih mudah buat kita menyampaikan pesannya. Karena dia sudah mulai memproses otaknya itu terhadap apa yang akan kita sampaikan, apa yang akan kita bangun. Nah, maka dari itu, attention ini bermula dari exposure, maka satu rangkaian ini tidak boleh terputus. Yang ketiga adalah interpretation. Interpretation ini adalah bagian terakhir dari rangkaian yang tadi kita jelaskan. Interpretation ini adalah proses di mana individu mulai memaknai stimulus yang diberikan. Solomon mencontohkan dalam bukunya itu ada penelitian tentang anak usia 5 sampai 8 tahun. Nah, anak-anak ini merasa kentang yang keluar dari plastik MACD rasanya lebih nikmat daripada kentang yang keluar dari plastik biasa. Nah, di sini berarti MACD sudah berhasil menaruhkan exposure dari warna merahnya itu. Karena warna merah itu mencerminkan apa ya, kayak kita bisa katakan itu hasrat yang lebih, kemudian mengebu, menarik, seperti itu sehingga menumbuhkan atensi untuk memperhatikan hal ini lebih lanjut. Kemudian MACD dengan segala upaya yang melalui bawaan pemasarannya untuk anak-anak menyatakan bahwa happy meals gitu kan, makanan yang membuat senang. Itu termasuk ke dalam benak anak-anak itu, sehingga ketika mereka menikmati kentang yang muncul dari bungkus MACD itu akan terasa lebih nikmat. Karena mereka sudah bisa memaknai pesan-pesan yang terkumpul dalam bungkus itu. Jadi, rasanya lebih inak. Nah, interpretasi ini akan berbeda ketika disajikan pada orang tua. Mungkin orang tua tidak merasakan hal berbeda, karena memang stimulus yang diberikan pada happy meals itu tidak penyasar pada orang tua. Jadi, exposure, kemudian attention itu tidak tercapai, jadi interpretasinya pun akan berbeda dengan anak-anak tadi. Ya, tadi kita sudah menjelaskan bagaimana sebuah pesan atau sebuah makna yang akan disampaikan oleh produsen akan produknya sampai kepada konsumen secara individu. Nah, perkembangan dari exposure, attention, dan interpretation tadi mempengaruhi di perkembangan marketing di era modern saat ini. Muncul istilah hyperreality marketing. Apa sih hyperreality marketing? Hyperreality marketing itu lebih kepada penciptaan sesuatu kondisi di mana kita tidak lagi bisa membedakan antara simbol dan kenyataannya. Itu contoh yang sederhana sih. Kita ambil Marlboro. Rokok Marlboro itu menanamkan brand image-nya adalah rokok untuk petualang dan Amerika sekali. Seperti itu, jadi apa yang dilakukan Marlboro dengan iklan-iklannya, jadi dia lebih masuk ke visualnya, menggunakan koboy, menggunakan rokok, itu menciptakan interpretation petualangan sebetulnya, adventure. Nah, Amerikanya diambil dari koboy-nya. Nah, ketika itu terus-terus menerus direpetisi-repetisi dan ditanamkan, maka yang tercipta adalah Marlboro, produk Marlboro-nya, itu adalah simbol dari petualangan dan Amerika. Itu yang akhirnya tertanam sampai sekarang. Jadi, ketika seseorang menggunakan atau menggunakan rokok Marlboro, image yang melekat pada dirinya itu adalah seseorang yang menciptakan petualang dan mereka yang mengikuti pola hidup Amerika. Seperti itu yang diharapkan oleh Marlboro dalam brand image-nya. Penanaman brand image ini melalui tiga komponen tadi yang sudah kita sebutkan. Nah, apa yang dimaksud hyperreality? Ya kan sebenarnya ketika kita tarik kembali, apa sebenarnya yang membuat rokok itu jadi sesuatu yang petualangan dan Amerika sekali? Nah, proses penciptaan simulakra dari iklan-iklan itu tadi yang terus menerus diulang-diulang-ulang, akhirnya tertanam di benak konsumen. Itu yang membuat brand image Marlboro begitu melekat dengan anggapan Marlboro sebagai rokok bagi petualangan dan orang yang berkiblat pada Amerika. Seperti itu. Nah, sekuluh mik penjelasan tadi memberikan kita insight bahwa ketika marketer bisa menyampaikan pesannya secara jelas melalui tahapan sensorik sistem tadi, maka ada hal-hal yang bisa mereka optimalkan. Pengoptimalan dalam pembentukan brand image, pengoptimalan dalam pembentukan brand awareness, pembentukan masalah brand association itu juga bisa. Itu yang bisa kita lihat, contoh tadi, bretok dengan aromanya untuk menarik konsumen, Coca-Cola dengan warna merahnya, Sprite dengan kesegarannya yang tercumin dari setiap iklan-iklannya, itu kan sebenarnya stimulus-stimulus yang diberikan untuk menanamkan kesan image brandnya, bahwa Sprite itu minuman yang menyegarkan. Kalau teman-teman lihat iklan Sprite, pasti air bening, buah yang segar dengan ada embun-embunnya, pasti itu menembulkan efek bahwa ini minuman sangat menyegarkan. Nah, itulah yang sebenarnya menjadi concern marketer ketika menyerang individu atau konsumen secara individu. Karena mereka memasuknya melalui panca indera tadi, sehingga bisa diproses, diinterpretasikan, sehingga berujung pada pembelian. Itu ketika kita bicara masalah pembelian. Beda lagi ketika kita bicara masalah trust. Nah, untuk masalah trust dan loyalty ini, akan kita bahas pada sesi selanjutnya, mungkin sesi setelah 2 minggu lagi ya, karena yang minggu besok kita akan membahas masalah hal yang lebih menaik, yaitu contoh kasus-contoh kasus dari pembahasan yang sudah kita berikan sebelumnya. Ya, sekian dari saya, Remwadi Pradana. Sampai jumpa lagi di kelas marketing di Kampus Virtual Ferdi Arifin. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.